Rusia melakukan uji coba rudal jarak jauh pada selasa 29 Oktober 2024 sebagai simulasi respons nuklir besar-besaran terhadap kemungkinan serangan musuh. Presiden Vladimir Putin menekankan pentingnya kekuatan strategis yang modern dan siap digunakan, mengingat ketegangan geopolitik yang meningkat serta ancaman eksternal baru. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan munculnya ancaman eksternal baru, penting untuk memiliki kekuatan strategis yang modern dan selalu siap digunakan, dikata Putin dalam pengumuman latihan tersebut, dilansir Reuters. Latihan ini dilakukan di tengah perang Rusia-Ukraina yang makin kompleks, dengan ketakutan Moskow terhadap bantuan persenjataan jarak jauh dari barat untuk Kiev. Dalam latihan ini, Rusia melibatkan getri tunggal nuklir Jmerika, yaitu rudal yang diluncurkan dari darat, laut, dan udara. Rudal balistik antarbenu Ayars diluncurkan dari kosmodrom Plesetsk di Rusia Barat Laut ke Kamchatka di timur jauh Rusia, sementara rudal balistik Sineva dan Bulava ditembakkan dari kapal selam. Selain itu, rudal jelajah diluncurkan dari pesawat pengebom strategis, menurut Kementerian Pertahanan Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!